Selamat datang, selamat datang kembali di channel aku Jadi hari ini aku beli 2 ayam krispi dari JFC Kebetulan aku seperti ngidam gitu ya makan ayam krispi Jadi hari ini aku memilih untuk makanan lokal yang menurutku enak banget Ayamnya standar lokal tapi cita rasa internasional Tunggu tangan dulu buat JFC, hari ini aku beli 2 ayam JFC Satu ayamnya yang ayam krispi, awalnya aku beli keduanya ayam krispi Terus di rumah aku inget, kenapa kita gak bereksperimen ya? Akhirnya aku bereksperimen dan menjadikan bumbu merah ini yang baru Bukan baru sih, ini bumbu merah Sebenernya di JFC sendiri pun mereka ada bumbu merah kayak gini Cuma aku akhirnya bereksperimen dirumah buat bumbu merah Biar ada rasa pedes-pedes yang cikit-cikit-cikit-cikit-cikit Enak kali rasanya ya So, without any further ado Kita langsung makan aja guys Oke kita langsung makan, 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 makan Wuhu, ditambah nasi panas ini emang enak Ini kulitnya kita sisakan untuk yang di akhir saja Gimana temen-temen Oh Kulitnya guys Jadi kita simpan untuk ending Hahaha Ada disini yang gak suka kulit? Silahkan angkat tangan Karena aku sangat cinta kulit Oh my God Kulitnya guys, ini kulitnya enak banget Ini kulitnya disini ya Kita coba yang Apa sih namanya, ini yang original gitu ya Oh Rasanya junk food banget Dan itu yang aku suka Hmm 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 Young food emang selalu nikmat ya guys Hmm Hmm Sama makan Hmm 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 Aku perlu menambahkan salas dari Dila Hmm 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 Empsi tuh memang salah satu brand favorit aku yang lokal ya Hmm 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 Ini gak main-main sih Temasuk Gede banget Kalian Masalah harga sih gak usah khawatir banget Kalo DJFC ya Ya aku mau coba Bumbu merah yang aku buat sendiri Komoknya ini enak Tadi pas aku nyicipin Saya enak-enak aja ya Rasanya seperti bawang cabai Karena memang ini bawang cabai Ini adalah bawang cabai yang aku larutkan Di dalam air guys Sepertinya kurang Aku mau cocol dulu Kayak bawang cabai lagi Untuk bawang cabai lagi Lebih merah Merah menggoda Seperti janda No, 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 no Wow Menurutku Dia juga punya cemilan yang lumayan enak Kalau anak-anak sekolahan itu Ava debel banget Cuman Rp20.000 Bisa dapet segini Rp22.000 sih Oh Menurutku 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 Sebenarnya Ciasi sendiri Udah punya varian yang Ayam merah kayak gini But to be honest Not my type Jadi aku Perkreasi sendiri Buat yang merah Sampai ini rasanya junk food beneran Nggak bohong Ini super junk food banget Rasanya memang junk food banget Dan rasa junk food itu memang enak Kayaknya banyak ada brand-brand lokal Yang sejenis-jenis ayam crispy gini Cuman Gapsi favoritku sih Gari semua ya Mantap bener Mantap sekali Sumpah Kita coba Kulit yang sangat menggode ini temen-temen Kulitnya guys Temen-temen Apakah kriuk? I like it Ayam Ayamnya juga itu empuk Dan matang sempurna Ini udah matang banget Parah-parah-parah-parah Kayak mau nikah Kayak mau nikah rasanya Wow Ini beneran Rasanya Sejunk food itu Kayak mau nikah Nggak ngerti lagi Rasanya itu Bener-bener Kawin di lidah Bergulat Atas-bawah Udah gak ngerti lagi Udah gak ngerti lagi Approved young food banget Jepsi masih menguasai pasar Kalau disini OMG guys Thank you so much for watching Dan terima kasih Sudah menemani ku Virtual makan hari ini Semoga kalian juga Makannya Selahap Terus Semoga makin berkah Kita berjumpa lagi Dan makan virtual lagi Di episode-episode selanjutnya Ya guys Thank you so much for watching And have A great 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 Day Thank you Bye-bye Annyeong Nyongan Bye-bye